Assalamualaikum guys, lebaran tahun ini kita bikin kue nastar sendiri yuk Sebelumnya kita siapkan selai nanasnya dulu ya Gimana cara bikinnya? Ikuti videoku kali ini Tonton sampai habis, jangan di skip biar gak gagal paham Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu dong channelku ini biar semakin rame dan berkembang Dan langsung saja cekidot Ini aku pakai 3 buah nanas yang udah aku kupas seperti ini Berat total kurang lebih sekitar 1250 graman Kemudian aku paruh dan sebagainya aku blender Tanpa ditambahin air ya guys, ini aja udah berair Kemudian kita rebus sampai saat airnya, ingat jangan ditambahin dengan air ya guys Pakai api sedang saja Kemudian tambahkan kayu manis dan beberapa buah cengkeh Sambil diaduk-aduk kita rebus hingga mendidih dan saat airnya Disini aku pakai wajan biasa aja ya guys, gak pakai yang teflon Asalkan rajin mengaduk-aduk dan di cek, maka gak akan gosong insyaallah Sekali lagi pakai api sedang ya guys, jangan gede-gede Kemudian tambahkan kurang lebih setengah sendok teh garam Rajin mengaduk-aduk ya guys, biar gak gosong dasar wajannya ya Ini kita masak sampai saat airnya, kemudian nanti akan kita tambahkan gula Dalam hal ini gula pasir ya guys Setiap 500 gram nanas, kita butuhkan kurang lebih 100 gram gula pasir Ini aku butuhkan sekitar 250 gram gula pasir Setelah air agak saat, kemudian tambahkan gula pasir Atau gambangannya gini, kalau kalian gak punya timbangan Setiap 3 buah nanas, kita butuhkan 1.4 kilogram gula pasir Tambahkan sekitar 5 atau 10 sendok makan gula pasir ya guys Nah pada tahap ini harus rajin mengaduk-aduk Karena sudah ada penambahan gula pasir Adonan nanas yang tadinya sat akan kembali berair Karena gula pasirnya mengalami pelarutan Ini harus rajin diaduk-aduk ya guys, biar gak gosong Karena kalau gula dipanaskan itu akan cepat sekali membentuk karamel Pastikan harus benar-benar sat ya guys Biar tidak lembek Agar kandungan airnya semakin berkurang atau less Dan selain nanas kita akan bertahan lebih lama Tandanya kalau adonan kita ambil akan jatuh secara pelan-pelan Itu artinya kandungan airnya sudah mulai berkurang Kalau dirasa sudah saat airnya matikan kompor Kemudian adonan kita pindahkan ke dalam wadah yang lain Biarkan sampai dingin hingga mencapai suhu ruang ya guys Dan ini dia selain nanas bikinan kita sendiri sudah jadi Selain nanas homemade bikinan kita sendiri sudah siap untuk kita jadikan pengisi nastar Bagaimana cara bikin nastarnya nantikan videoku selanjutnya ya Oke demikian tadi resep selain nanasku untuk isian nastar Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi pada video selanjutnya